Intro Jaman now, kalau judulnya makan sayuran udah gak konvensional kayak dulu lagi ya guys. Kesan boring dan biasa aja, udah makin ditinggal berkat adanya menu-menu olahan sayuran yang kekinian banget. Salah satunya yang ini guys, salad wrap modern. Sayuran beraneka warna ini diolah dengan berbagai aneka dressing yang tampilannya jadi keliatan lebih seger. Bisa jadi alternatif buat kalian yang pengen makan sehat plus praktis. Di kota Surabaya ada juga salah satu restoran serbat sayur organik. Itu loh guys, sayuran yang dibududayakan tanpa bantuan bahan kimia. Dalam satu genggam salad wrap ini, kalian bisa pilih 5 sayuran. Satu topping plus satu dressing. Kalau menurut ahli nutrisi, lebih baik pilih sayuran dan produk nabati yang berwarna ya. Biar kalian dapat semua nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Soalnya, masing-masing warna pada sayuran punya manfaat tersendiri untuk kesehatan. Misalnya warna hijau, selain berfungsi untuk menghambat pertumbuhan sel kanker, juga membantu memproduksi sel darah merah. Juga warna oranye pada wortel yang kayakkan vitamin A, bisa membantu untuk menjaga kesehatan mata nih guys. Kalau warna ungu, mengandung pigment anthocyanin dan flavonoin, yang bisa berfungsi sebagai antioksidan. Ngomongin tentang organik nih, ada satu kampung di daerah Mojokerto, Jawa Timur, yang kesemua lahan rumahnya dimanfaatkan untuk pertanian organik. Gak peduli lah hanya luas atau sempit, pasti ada tanaman sayuran dan buah organik. Hasil sayurannya dijual hingga ke supermarket dan dapet sertifikat organik loh. Oh iya, soal sertifikat nih guys, mereka mendapatkannya dari salah satu perusahaan di Bogor yang mengeluarkan sertifikasi berstandar internasional loh. Kita buktiin yuk, apa bener kampungnya emang sekece itu. Dari sinilah bibit-bibit yang digunakan oleh warga berasal. Namanya rumah sayur organik yang biasa disingkat dengan RSO. Rumahnya pakai tenda atap plastik, ultraviolet, dan jaring sebagai dindingnya. Rumah ini merupakan menjadi salah satu media bagi warga untuk menanam sayur dan buah secara organik. Makanya wilayah sini jadi dikenal sebagai kampung organik desa Berenjong. Kampung ini malah punya lab khusus untuk bikin pupuknya yang bahan alami. Tuh lihat, pupuknya berasal dari daun-daunan yang diambil dari sarinya. Kemudian diolah sedemikian rupa untuk mengusir hama. Asli guys, tanpa bahan kimia sama sekali. Kalau dulu, lahannya memang pernah dikasih ban kimia guys. Makanya masyarakat di sini membutuhkan kurang lebih 2 tahun untuk mengubah tanahnya menjadi organik. Karena sayur atau buah apapun yang ditanam di tanah organik, hasilnya juga berupa organik. Dari sekitar 200 kepala keluarga yang ada di kampung ini, gak semua masyarakatnya menyuplai untuk dijual ke supermarket. Ada juga yang hanya dikonsumsi sendiri. Asik banget ya hidupnya. Kalau kehabisan sayur, tinggal petik di halaman. Beres deh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!